Saudara gubernur non-aktif Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah jadi tersangka korupsi proyek pembuatan jalan di Sinjai. Sejumlah pihak menyayangkan Nurdin terlibat korupsi, padahal menjadi perai penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award bagi individu yang terbukti ikut memberantas korupsi. Tumpukan uang ini menurut Komisi Pemberantasan Korupsi jumlahnya 2 miliar rupiah. Hasil sitan penyidik dalam kasus korupsi yang menjalat gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. Uang disita dari Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, Edi Rahmat. Diterima dari Agung Sucipto, Direktur PT Agung Perdana Balaumbak. Menurut rencana, uang akan diberikan kepada gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah sebagai imbalan untuk pengerjaan proyek infrastruktur di Sinjai. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan, Nurdin bukan kali ini saja menerima suap proyek pembangunan di Sulawesi Selatan. Ia diduga menerima uang 5,4 miliar rupiah dari beberapa kontraktor proyek di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Pada akhir 2020, NA menerima uang sebesar 200 juta rupiah. Kemudian pertengahan Februari 2001, NA melalui SB menerima uang 1 miliar. Selanjutnya, pada awal Februari 2001, NA melalui SB menerima uang sebesar 2,2 miliar. Seusai diperiksa KPK hingga minggu dini hari, Nurdin mengaku tidak tahu soal uang yang diterima Sekretaris Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Selatan, Edi Rahmat. Ia juga meminta maaf kepada warga Sulawesi Selatan terkait kasus korupsi yang menjeratnya. Kemarin itu tidak tahu apa-apa kita. Ternyata Edi itu melakukan transaksi tanpa sepengetahuan saya. Itu saja. Sama sekali tidak tahu. Demi Allah, demi Allah. Terus apa pesan untuk masyarakat selosial, Pak? Ya, saya mohon maaf ya kalau misalkan. Nurdin Abdullah, kelahiran pare-pare 7 Februari 1963, adalah gubernur Sulawesi Selatan periode 2018-2023. Sebelumnya, ia adalah Bupati Bantaing dua periode. Di masa menjadi Bupati, Nurdin Abdullah menyambat penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award pada 2017, penghargaan bagi individu yang dinilai bersih dari praktik korupsi, tidak menyalahgunakan kekuasaan, dan berpengaruh di masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Tak heran, penangkapan Nurdin Abdullah oleh KPK mengejutkan banyak pihak, termasuk Indonesia Corruption Watch. Ya, faktanya, saat ini Pak Nurdin sudah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Tentu ini adalah pukulan, menurut saya pukulan berat untuk Pak Nurdin, yang selama ini dikutakan orang yang baik gitu ya, orang yang tokoh, yang tokoh pembaruan gitu ya, banyak lembaga yang memberikan predikat seperti itu, maka mungkin ini menjadi titik balik dari Pak Nurdin gitu, menurut saya. Seharusnya dia bisa menjadi role model membuat pemerintahan daerah yang transparan, yang akuntabel, yang bebas dari korupsi, tapi ternyata tirinya sendiri menjadi bagian dari kasus korupsi. PDI Perjuangan sebagai partai mengusung Nurdin Abdullah menjadi gubernur Sulawesi Selatan juga terkejut. PDIP sementara ini menunggu proses penyidik di KPK sebelum memutuskan memberikan bantuan hukum kepada Nurdin Abdullah. Tetapi pada prinsipnya melihat kepemimpinan beliau, masukan yang diberikan dari jajaran DPD agar partai memberikan advokasi. Kami masih menunggu perkembangan lebih lanjut terkait dengan hal tersebut. Di Sulawesi Selatan, pasangan Nurdin, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengumumkan penunjukan dirinya sebagai pengganti Nurdin. Kata Andi, Kementerian Dalam Negeri menghubunginya untuk menjadi pelaksana tugas Gubernur Sulawesi Selatan. Sementara sejak Minggu Dinihari, Nurdin ditahan di rumah tahanan KPK Cabang Pondam, Jaya Guntur. Tim Liputan, Kompas TV. Sudah ada rekan kami di KPK, Jurnalis Kompas TV Agi Kurnia Sandi yang memantau pemeriksaan Nurdin Abdullah Gubernur Sulawesi Selatan non-aktif dan juga tersangka lain di proyek infrastruktur jalan di Sinjai Sulawesi Selatan. Agi, untuk hari ini apakah ada jadwal pemeriksaan untuk Nurdin Abdullah? Ya Pak, saya dan saudara, kalau berdasarkan informasi kami dapatkan dari PLT Juru Bicara KPK, Ali Fikri ini mengatakan untuk hari ini tidak ada pemeriksaan untuk Nurdin Abdullah yang sebelumnya telah ditepon tersangka oleh KPK sebagai diduga menerima suap dan juga ratifikasi pengadaan barang dan jasa, perizinan dan juga pembangunan infrastruktur di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun 2021. Selain hari ini tidak ada pemeriksaan Nurdin juga untuk dua tersangka lainnya yakni Edi Rahmat selaku sekretaris Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan dan juga ada Agung Sucipto yang juga sebagai salah satu dari pihak swasta yang diduga sebagai memberi suap kepada Nurdin hari ini juga tidak melakukan ataupun tidak menjalani pemeriksaan. Mengapa? Kalau misalnya informasi yang kami dapatkan dari Ali Fikri ini mengatakan bahwa ketiga tersangka tersebut hari ini masih dalam proses isolasi mandiri karena sebagai protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pihak KPK jika adanya OTT ataupun ada pemeriksaan bagi para tersangka ini jika di luar dari DKI Jakarta ini harus melakukan isolasi mandiri terlebih dahulu karena mereka ini harus dilakukan tes swab PCR jika nantinya hasil tes swab PCR ini telah keluar barulah nanti mereka akan diperiksa. Mereka mengelanjani isolasi mandiri di kaveling ataupun rutan KPK kaveling C1 di gedung merah putih KPK selama 14 hari ke depan. Namun tidak menutup kemungkinan pas kalis dan juga saudara jika hasil swabnya keluar lebih cepat ini dari tim penyidik KPK ini akan melakukan pemeriksaan kembali kepada para tersangka dan juga para saksi. Biasanya tim penyidik ini akan melakukan pemeriksaan kepada para tersangka dan juga para saksi untuk memenuhi ataupun melengkapi konstruksi perkara karena biasanya setelah dilakukan OTT, setelah dilakukan pemeriksaan masih ada beberapa yang perlu dilengkapi. Setelah itu biasanya juga dari pihak tim penyidik KPK ini akan melakukan penggeledahan ke beberapa titik untuk mencari ataupun menemukan barang bukti tambahan. Kalau misalnya kita lihat dari OTT yang kemarin sebelumnya dilakukan ini ada dua tempat yakni ada di rumah dinas dari gubernur non-aktif Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah dan juga ada rumah dinas dari sekretaris dinas PUTR yakni Edi Rahmat. Tentu tidak menutup kemungkinan nanti penggeledahan ini akan dilakukan oleh tim penyidik KPK untuk menemukan barang bukti tambahan seperti misalnya di kantor dari gubernur Sulawesi Selatan ataupun di kantor dinas PUTR untuk menemukan barang bukti tambahan. Setelah itu juga yang menarik Faskalis dan Jawa Saudara pada saat ditetapkan sebagai tersangka Nurdin ini telah bersumpah bahwa dirinya ini tidak mengetahui bahwa Edi dan juga Agung ini melakukan transaksi dan dia juga, walaupun dia sudah bersumpah dan mengelak tidak mengetahui hal tersebut tapi dia akan pasrah untuk mengikuti proses hukum yang berlaku. Hal ini juga langsung direspon oleh pihak KPK KPK melalui PLT jurubicara KPK Alif Fikrin mengatakan penetapan tersangka kepada Nurdin Abdullah ini karena memiliki bukti yang kuat secara hukum sehingga KPK juga meminta kepada para tersangka yang telah ditetapkan sebelumnya ini berkooperatif untuk memberikan keterangan fakta-fakta yang sebenarnya kemudian juga hal ini membuat beberapa pihak kecewa karena memang Nurdin Abdullah ini terkenal sebagai sosok pemimpin yang memang bersih dari korupsi namun nyatanya pada beberapa hari yang lalu ini Nurdin diketahui telah ditangkap menerima suap atau diduga telah menerima suap semilai atau sebesar 2 miliar rupiah namun juga yang menjadi sorotan ialah yang disampaikan oleh ketua KPK Pili Bahuri selain 2 miliar yang diterima oleh Nurdin Abdullah ataupun yang diberikan oleh Agung Sucipto dari pihak swasta Nurdin juga diketahui sebelumnya telah menerima beberapa suap dari kontraktor lainnya namun sayangnya dari Pili Bahuri ini tidak secara rinci dari mana saja kontraktor yang telah memberikan suap kepada Nurdin Abdullah misalnya pada akhir tahun 2000 maksud kami Nurdin Abdullah menerima uang sebesar 200 juta rupiah kemudian juga pada awal Februari 2021 Nurdin diduga telah menerima 2,2 miliar rupiah melalui ajudannya yakni sayapul bahari yang sebelumnya telah diamankan oleh pihak KPK pada saat proses operasi tangkap tangan kemudian juga di pertengahan Februari 2021 ini ada uang 1 miliar rupiah yang diduga telah diterima oleh Nurdin Abdullah namun ini juga jika memang ini benar adanya dugaan bahwa Nurdin Abdullah telah menerima suap ataupun gratifikasi sebelumnya sebelum 2 miliar ini tentu ini tidak menutup kemungkinan juga akan adanya penetapan tersangka baru dari proses ataupun dari perkara dugaan suap pengadaan barang dan jasa dan juga proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Sulawesi Selatan namun tentu dengan catatan ini harus melakukan proses pemeriksaan terlebih dahulu oleh tim penyidik KPK jika nantinya telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang dipanggil biasanya saksi yang dipanggil ini ialah saksi-saksi yang memang mengetahui melihat dan juga terlibat dalam kasus ini setelah itu juga nanti ada barang-barang bukti yang nanti akan menjadi tambahan ini yang nantinya akan membuka kemungkinan akan adanya tersangka baru dalam kasus suap atau pengadifikasi yang menjerat dari Gubernur Sulawesi Selatan non-aktif yaitu Nurdin Abdullah Paskalis Agi Gurnia Sandi terima kasih melaporkan langsung pemeriksaan Nurdin Abdullah pada hari ini jadi belum dijadwalkan untuk hari ini terima kasih Agi Gurnia Sandi melaporkan langsung dari KPK Jakarta terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!